Inilah isi surat dakwaan Jenderal Pecatan Ferdi Sambu Desakan dari Kuatma'ruf Kuatma'ruf asisten rumah tangga Ferdi Sambu punya peran penting dalam rentetan peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J Sebab Kuatma'ruf menjadi orang yang mendesak Putri Candrawati Agar melaporkan kelakuan Brigadir J di Magelang kepada suaminya Ferdi Sambu yang saat itu telah pulang lebih dulu Disebutkan setelah Putri Candrawati melapor kepada suaminya Ferdi Sambu Brigadir J langsung dieksekusi sesampainya di Jakarta Saksi Kuatma'ruf mendesak saksi Putri Candrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdi Sambu soal Brigadir J Demikian isi keterangan surat dakwaan Ferdi Sambu Dilansir dari situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikutip pada Rabu 12 Oktober 2022 Tak hanya itu Kuatma'ruf juga melontarkan pernyataan untuk mempertegas desakannya itu Sehingga Putri Candrawati mau melapor kepada suaminya Ferdi Sambu Ibu harus laporkan biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu Ucap Kuatma'ruf kepada Putri Candrawati ketika itu Berdasarkan surat dakwaan Ferdi Sambu disebutkan Padahal Kuatma'ruf belum mengetahui secara pasti mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi di Magelang Namun sebelum mendesak Putri Candrawati melapor ke Ferdi Sambu Kuatma'ruf sempat terlibat keributan dengan Brigadir J di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022 Dijelaskan dalam dakwaan itu keributan antara keduanya itu terjadi pada sore hari di rumah Ferdi Sambu Yang berada di Perum Cempaka Residen Magelang Karena keributan itu membuat Putri Candrawati menelpon Barada Richard Eliezer, Budihang, Lumiwu atau Barada E Yang saat itu berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang Agar segera pulang bersama Bribka Rik Rizal Sesampainya di rumah Magelang, Barada E dan Bribka Riki mendengar ada keributan Namun mereka tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya keributan itu Setelah itu Barada E dan Bribka Riki menghampiri Putri Candrawati di dalam kamarnya Yang saat itu sedang tiduran di kasur sembari berselimut Ada apa Bu? Kata Bribka Riki bertanya kepada Putri Candrawati Yosua di mana? Jawab Putri Candrawati Kepada Bribka Riki, Putri Candrawati meminta dipanggilkan Brigadir J untuk menemuinya yang saat itu berada di dalam kamar Bribka Riki Rizal setelah diperintahkan tidak langsung memanggil Brigadir J Ia terlebih dahulu mengambil senjata milik Brigadir J jenis HS dengan nomor seri H233001 Selain itu juga mengambil senjata laras panjang jenis TAUG-KAL-223 Nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur Brigadir J Dua unit senjata tersebut kemudian diamankan oleh Bribka Riki ke lantai 2 kamar anak Ferdi Sambu Baru setelah itu Bribka Riki menghampiri Brigadir J yang berada di depan rumah Bribka Riki lantas bertanya kepada Brigadir J mengenai keributan yang terjadi yang melibatkan dirinya dengan kuat ma'ruf Ada apaan Yos? Tanya Bribka Riki Nggak tahu bang kenapa kuat marah sama saya Jawab Brigadir J kala itu Selanjutnya Bribka Riki mengajak Brigadir J untuk masuk ke dalam rumah karena dipanggil oleh Putri Candrawati Namun Brigadir J sempat menolak menghadap Putri Candrawati Bribka Riki Rizal kemudian kembali membujuk Brigadir J untuk bersedia menemui Putri Candrawati di kamarnya yang berada di lantai 2 Brigadir J akhirnya bersedia menemui Putri Candrawati Dalam pertemuan itu posisi Putri Candrawati duduk di atas kasur sambil bersandar Sementara Brigadir J duduk di lantai Setelah Brigadir J menemui Putri Candrawati Bribka Riki memilih meninggalkan keduanya di kamar Pertemuan Brigadir J dan Putri Candrawati itu berlangsung selama 15 menit Setelah itu korban Nofrian Sahyo Suwauta Barat keluar dari kamar Demikian keterangan surat dakwaan tersebut Tribuners adapun sidang perdana kasus Ferri Sambu akan digelar pada Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tersangka lainnya juga disidangkan di hari yang sama yakni Istri Ferdi Sambu, Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, Riki Rizal Sedangkan untuk tersangka Baradae Selasa 18 Oktober 2022 Sementara untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice akan digelar pada Rabu 19 Oktober 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!